Pengamat politik yang juga dosen Universitas Bangka Belitung, Rini Arda Saputri menilai, adanya nama masyarakat yang dicatut dalam sistem informasi politik dapat menciderai demokrasi di Indonesia. Menurut Rini, partai politik yang ingin ikut berkompetisi pada pemilihan umum harus melakukan pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah parpol harus memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 1 perseribu jumlah penduduk di kabupaten atau kota tempat kepengurusan parpol tersebut. Dimana menurut Rini, hal ini tidaklah sulit jika parpol tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik, seperti melakukan rekrutmen dan pengkaderan dengan baik. Sehingga praktik manipulatif seperti mencatut nama masyarakat dalam SIPOL menandakan bahwa parpol tersebut belum bekerja dengan baik. Fenomena praktik manipulatif yang dilakukan oleh partai politik ini sesungguhnya menunjukkan ketidakmampuan partai politik itu sendiri dalam rekrut masyarakat. Ini justru akan menunjukkan bahwa mereka telah gagal dalam menjalankan fungsinya dengan baik, menjalankan fungsi rekrutmen, menjalankan fungsi pengkaderan, seperti itu. Sebab ketika mereka sudah, atau partai politik ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik, tentu mereka tidak akan kesulitan ketika berhadapan dengan syarat atau minimum basis masa yang harus mereka miliki ketika ingin menjadi peserta pemilu, seperti itu. Nah, hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa betapa partai politik itu sesungguhnya masih jauh dari kata ideal gitu ya. Ideal dalam arti bahwa partai politik itu secara ideal itu sebenarnya meruput masyarakat yang memiliki cita-cita dan pandangan yang sama sebagai anggotanya, bukan kemudian malah melakukan praktek-praktek manipulatif dan kecurangan-kecurangan hanya demi memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Menurut Rini, selain menciderai demokrasi, hal ini dapat merugikan masyarakat yang secara personal, tidak boleh berafiliasi dengan partai politik seperti ASN, P3K, atau masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizky, TVRI Bangka Belitung melaporkan.